Akui tak cemburu, Natalie Holzer singgung sosok bule kekasih baru Sule. Tak merasa cemburu, penyanyi Natalie Holzer menyebut Sule telah memiliki kekasih baru. Natalie Holzer menyebut kekasih Sule merupakan seorang warga negara asing. Namun, Sule masih berkelit ketika ditanya oleh Natalie Holzer mengenai pacar barunya. Sule menyebut pacar barunya hanya sebatas untuk konten saja. Natalie Holzer mengaku tak menaruh rasa cemburu ketika Sule telah kembali menemukan tambatan hati. Bahkan Natalie Holzer meminta dikenalkan dengan sosok kekasih mantan suaminya tersebut. Kendati Natalie Holzer dan Sule sudah tidak lagi bersama, keduanya kompak menjalin hubungan baik untuk anak mereka. Natalie Holzer membanta pertemuannya dengan Sule itu karena hubungannya dengan Faris sedang merenggang. Penyanyi 30 tahun itu menegaskan, pertemuannya dengan Sule adalah murni untuk urusan putra sematawayang mereka, Adzam Adrian Syah Sutisna. Dalam kesempatan lain, Natalie Holzer membagikan momen saat ia menjemput putranya, Adzam di kediaman Sule. Momen tersebut dibagikan Natalie di kanal Youtubenya Natalie Holzer, Sabtu, tanggal 4 Maret tahun 2023. Dalam tayangan tersebut tampak Sule, Natalie, Adzam dan putri Delina tengah menikmati waktu bersama. Saat itu tampak Natalie Holzer meminta Sule untuk bermain TikTok dengannya. Namun ajakan Natalie Holzer ditolak oleh sang komedian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!